Penyerahan Ijazah Doktor, Magister, dan Serjana Wisuda III Tahun 2021, Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Sabtu 14 Agustus 2021, dimulai. Pimpinan Senat dan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas memasuki ruangan upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan Senat dan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas memasuki ruangan upacara. Pimpinan Senat dan Guru Besar Fakultas Pimpinan Senat dan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas memasuki ruangan upacara. Hadirin, diselahkan duduk kembali. Dikan Fakultas Pertanian. Disilahkan membuka Sidang Terbuka Wisuda 3 Tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Terbuka Wisuda 3 Tahun 2021. Penyerahan Izazah Doktor, Magister, dan Sarjana Wisuda 3 Tahun 2021 Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Wahyu Ilahi kepada Saudara Adif Bayutirta, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Amu Jadalah, ayat 10 sampai 11. Surat Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Aku berlindung kepada Allah dari godan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan Agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka Kecuali dengan izin Allah Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal Wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis Maka lapangkanlah Ini secaya Allah akan memberi kelapangan untukmu Dan apabila dikatakan berdirilah kamu Maka berdirilah Ini secaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derjat Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lulusan terbaik Wisuda 3 tahun 2021 Fakultas Pertanian Universitas Andalas Pembacaan biodata lulusan terbaik Oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kepada Bapak Dr. Insinyur Agustian Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bacakan nama-nama Wisudawan Periode 3 tahun 2021 Fakultas Pertanian Universitas Andalas Yang lulus dengan perdikat terbaik Program Dr. X3 Program Studi Ilmu Pertanian Nama Rini Hakimi SPMSI Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Samsuar Predikat Lulus Memuaskan Dengan IPK 3,98 Lama Studi 5 Tahun 8 Bulan Pemimbing pertama Prof. Dr. Insinyur Melinda Nur MSI Pemimbing kedua Dr. Insinyur Novialdi MSI Pemimbing ketiga Hasna SP Diplom Agroekonomi MSI PhD Judul Pengembangan Kawasan Agroindustri Ubi Kayu Dengan Sistem Inovasi di Kabupaten 50 Kota Program Magister S2 Program Studi Agronomi Nama Mufti Gustrianda SP Tahun Masuk 2018 Nama Orang Tua Safrizal Predikat Lulus Sangat Memuaskan Dengan IPK 3,94 Lama Studi 2 Tahun 11 Bulan Pemimbing pertama Pemimbing pertama Prof. Dr. Insinyur Aswaldi Anwar MS Pemimbing kedua Dr. Apizal Zainal SP MSI Judul Tesis Kajian Perkecambahan Benih Kelapa Sawit LIS Quisnensis Jack Berdasarkan Posisi Buah Pada Tandan Program Studi Ilmu Tanah Nama Fia Permatasari SP Tahun Masuk 2019 Nama Orang Tua Nur Tanis Predikat Lulus Dengan Pujian IPK 3,89 Lama Studi 1 Tahun 9 Bulan Pemimbing pertama Prof. Dr. Insinyur Juna Fatma Mita MSI Pemimbing kedua Dr. Gusmini SPMP Judul Laju Erosi Tanah Pada Tiga Umur Pahun Aren Arengapinata Mer Di Negeri Batu Bulek Kecematan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Lusan Terbaik Pada Program Sajana S1 Program Studi Agro Teknologi Nama Mip Tahul Kairani Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Irwan Armia Predikat Lulus Dengan Pujian IPK 3,86 Lama Studi 3 Tahun 11 Bulan Pemimbing pertama Dr. Insinyur Nawida Rozen MP Pemimbing kedua Dr. Insinyur Eti Swasti MS Judul Skripsi Pengaruh Mulsah Organik Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Padi Orija Satifa L Dengan Motoda SRI Jajar Legowo 41 Program Studi Agribisnis Nama Febia Latifa Adrin Tahun Masuk 2017 Predikat Lulus Dengan Pujian Dengan IPK 3,82 Lama Studi 3 Tahun 10 Bulan Pemimbing pertama Insinyur Sahyana Raisi MSC Pemimbing kedua Rina Sari SP MSI Judul Skripsi Analisis Finansial Pengolahan Serai Wangi Simbo Pogon Nardus Menjadi Minyak Atsiri Di Padang Magek Kecematan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Program Studi Ilmu Tanah Nama Vivi Susanti Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Ngan Min Predikat Lulus Dengan Pujian IPK 3,72 Lama Studi 3 Tahun 11 Bulan Pemimbing pertama Dr. Insinyur Adinal MS Pemimbing kedua Insinyur Iwan Darvish MP Judul Skripsi Kajian Sifat Sika Tanah Pada Berapa Umur Tanaman Kopi Arabica Kopia Arabica Di Kenagarian Aidingin Dan Simpang Tanjung Nampat Kabupaten Solo Program Studi Agro-Ekoteknologi Kampus 3 Nama Arjunawati Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Muhammad Aris Predikat Lulus Sangat Memuaskan IPK 3,63 Lama Studi 4 Tahun 9 Bulan Pemimbing pertama Prof. Insinyur RD MSI Pemimbing kedua Dr. Insinyur Edwin SP Judul Skripsi Efikasi Herbisida Parakuat Di Klorida Untuk Mengendalikan Guma Dan Dosis Pupuk Majemuk Lengkap Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kelapa Sawit Elias Benensis Belum Menghasilkan Si Tanaman Nama Jolma Hendra Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Harmon Predikat Lulus Dengan Pujian IPK 3,70 Lama Studi 4 Tahun 11 Bulan Pemimbing pertama Dr. Mai Sarawati SP MSI Pemimbing kedua Prof. Dr. Insinyur Tri Zelia MSI Judul Skripsi Kemampuan Kolonisasi Berbagai Isolat Sendawan Beferia Basiana Boles Kuil Pada Benih Padi Dan Pengaruhnya Terhadap Biologi Wereng Batang Coklat Nila Parfata Lugen Stol Demikian Pembacaan Gusan Terbaik Pada Wisuda 3 Tahun 2021 Dari Fakultas Pertanian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembacaan Biodata Wisudawan Wisudawati Periode 3 Tahun 2021 Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Ilmu Pertanian Serata 3 Dibacakan oleh Koordinator Program Studi Kepada Bapak Prof. Dr. Insinyur Irfan Suliansah MS Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya bacakan Biodata Wisuda 3 Tahun 2021 Program Studi S3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas 1. Rini Hakimi SP MSI Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Samsuar Predikat Lulus Memuaskan Pembimbing Pertama Prof. Dr. Melinda Nur Pembimbing Pertama Prof. Dr. Melinda Nur Pembimbing Kedua Dr. Novialdi Pembimbing Tiga Kasnah PhD Pembimbing Pertama 2. Sylvia Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Rasidin Ali Predikat Lulus Memuaskan Pembimbing Satu Prof. Dr. Dalmi Pembimbing Kedua Prof. Dr. Melinda Nur Pembimbing Tiga Dr. Ben Maidi Demikianlah Biodata Wisuda 3 Tahun 2021 Program Studi S3 Ilmu Pertanian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Program Studi Agronomi Strata 2 Dibacakan oleh Koordinator Program Studi Kepada Bapak Dr. Insinyur Yaharwandi MSI Disilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya bacakan Biodata Wisuda 3 Tahun 2021 Fakultas Pertanian Ketak Sandalas Program Studi S2 Agronomi 1. Sumilah SP Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Santo Utomo Predikat Lulus Memuaskan 1. Prof. Dr. Insinyur Auzar Sarif MS Pemimpin 2 Dr. Insinyur Eti Swasti MS 2. Maya Savitri SP Tahun Masuk 2018 Nama Orang Tua Tamam Abdillah Predikat Lulus Sangat Memuaskan Pemimpin 1. Prof. Insinyur RP MSC Pemimpin 2. Insinyur Hirawati MRUR SC PhD 3. Mufti Gustrianda SP Tahun Masuk 2018 Nama Orang Tua Sasab Rizal Predikat Lulus Sangat Memuaskan Pemimpin 1. Prof. Dr. Insinyur Aswadi Anwar MS Pemimpin 2. Dr. Aprisal Zainal SP MSC 4. Yulia Sartika SP Tahun Masuk 2018 Nama Orang Tua Sarif Udin Predikat Lulus Sangat Memuaskan Pemimpin 1. Prof. Dr. Insinyur Auzar Sarif MS Pemimpin 2. Dr. Insinyur Indra Dwi Pah MS 5. Enif Rita Rahman SP Tahun Masuk 2018 Nama Orang Tua Elva Effendi Predikat Lulus Sangat Memuaskan Pemimpin 1. Prof. Dr. Insinyur Zulfaldi Sarif MP Pemimpin 2. Dr. Insinyur Nazres Akhir MS Demikianlah Biodata Bisa 3 Dari Program Studi S2 Agronomy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Program Studi Ilmu Tanah Strata 2 Dibacakan oleh Koordinator Program Studi Kepada Ibu Prof. Dr. Insinyur Yulna Fatmawita MSC Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibacakan Biodata Wisuda 3 Tahun 2021 Fakultas Pertanian Universitas Sandaras Program Studi Ilmu Tanah Magister Ilmu Tanah 1. Dewi Jayakma Ilham SP Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Muslial Predikat Lulus Memuaskan Pembimbing 1. Prof. Dr. Insinyur Dian Piantis MSC Pembimbing 2. Dr. Juniarti SP MP Kedua Fia Permatasari SP Tahun Masuk 2019 Nama Orang Tua Nur Tarmis Perdikat Lulus Dengan Pujian Pembimbing 1. Prof. Dr. Insinyur Yulna Fatmawita MSC Pembimbing 2. Dr. Gusmini SP MP Demikianlah Nama Wisudawan Wisudawati Dari Magister Ilmu Tanah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Program Studi Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Strata 2 Dibacakan oleh Koordinator Program Studi Kepada Ibu Prof. Dr. Insinyur Nofri Neli Nofri Neli MP Disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biodata Wisuda 3 Tahun 2021 Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Gita Klawerina SP Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Sadib Kusma Predikat Lulus Memuaskan Pembimbing 1. Prof. Dr. Insinyur Trizilia MSI Pembimbing 2. Prof. Dr. Insinyur Nurbailis MS Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program Studi Agroteknologi Dibacakan oleh Koordinator Program Studi Kepada Ibu Dr. Insinyur Nawida Rozen MP Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bacakan Biodata Wisuda 3 Tahun 2021 Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agroteknologi Nilwana Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Al-Amsir SPDI Predikat Lulus Memuaskan Imam Muhammad Siddiq Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Imam Safi'i Predikat Lulus Sangat Memuaskan Mindy Al-Fala Tahun Masuk Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Basra Predikat Lulus Sangat Memuaskan El-Sya Media Rahmi Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Sudirman Predikat Lulus Sangat Memuaskan Fakri Irsa Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Iska Dimana Predikat Lulus Sangat Memuaskan Henki Mikardi Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Nasrul Binata Predikat Lulus Sangat Memuaskan Asmonike Haripsa Asmonike Haripsa Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Zamril Predikat Lulus Memuaskan Divya Ranjani Divya Ranjani Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Rusli Almarhum Predikat Lulus Sangat Memuaskan Fitri Yeni Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Abnil Predikat Lulus Sangat Memuaskan Desi Pramida Sari Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Armen Predikat Lulus Sangat Memuaskan Randi Satriang Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Amril Ramulis Predikat Lulus Sangat Memuaskan Priyanti Khairun Nisha Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Yedatuk Rajo Mangkuto Predikat Lulus Sangat Memuaskan Rizal Noflida Putri Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Ali Am Rizal Predikat Lulus Sangat Memuaskan Sarman Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Sahar Predikat Lulus Sangat Memuaskan Muhammad Habibullah Luzah Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Zaitul Ikhlas Predikat Lulus Sangat Memuaskan Widia Fitri Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Yazir Predikat Lulus Sangat Memuaskan Nur Ainun Hamza Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Sawir Mansa Predikat Lulus Sangat Memuaskan Vidia Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Moniato Predikat Lulus Sangat Memuaskan Reda Sari Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua On Sarman Predikat Lulus Sangat Memuaskan Robi Trivano Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Erman Predikat Lulus Sangat Memuaskan Rengga Rengga Sertiyadi Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Sakwi Predikat Lulus Sangat Memuaskan Dela Rahmi Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Safri Aldi Predikat Lulus Sangat Memuaskan Rengga Sertiyadi Rengga Sertiyadi Nama Orang Tua Zul Kifli Predikat Lulus Sangat Memuaskan Yolanda Rahayu Putri Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Supriyanto Predikat Lulus Sangat Memuaskan Salsa Bila Mahmud Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Mahmuddin Predikat Lulus Sangat Memuaskan Nur Efni Aziza Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Nama Ervidal Predikat Lulus Sangat Memuaskan Rifa Wahyuni Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Daswan Predikat Lulus Sangat Memuaskan Habibur Rahman Malik Al-Hamda Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Dr. Hamda Fawza Al-Marhum Predikat Lulus Dengan Kujian Suria Suria Rizki Aldisa Siregar Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Ali Sakti Siregar Predikat Lulus Sangat Memuaskan Sandra Luika Tahun Masuk 2017 Saya Ulangi Sandra Luika Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Dino Sandra Predikat Lulus Dengan Kujian Anissa Siregar Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Samsu Siregar Predikat Lulus Dengan Kujian Rizkiya Trizayuni Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Harizal Jas Predikat Lulus Dengan Kujian Meftahul Khairani Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Irwan Arnia Predikat Lulus Dengan Kujian Sekian Biodata Wisuda Tiga Tahun 2021 Pekutas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agroteknologi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Program Studi Agribusiness Dibacakan oleh Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Kepada Bapak Mahdi SPMSI PhD Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Biodata Wisuda Tiga Tahun 2021 Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agribusiness Polid Habibinosa Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Safril Berdikat Lulus Memuaskan Utari Puspitasari Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Sabirin Berdikat Lulus Sangat Memuaskan Amalia Aris Saraswati Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Peri Andrianto Predikat Lulus Sangat Memuaskan Monalisa Oktavia Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Joni Sudirman Predikat Lulus Sangat Memuaskan Wulan Permata Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Zul Iskandar Predikat Lulus Dengan Pujian Mizi Sasrido Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Sasri Rusrat Predikat Lulus Dengan Pujian Fai Afifah Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Adrian Edward Predikat Lulus Dengan Pujian Pediat Pediat Latifah Adrin Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Adris Predikat Lulus Dengan Pujian 2017 Nama Orang Tua Mohamad Renfield Predikat Lulus Dengan Pujian Urwatul Wuska Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Armen Sis Predikat Lulus Dengan Pujian Demikian Biodata Wisuda 3 Tahun 2021 Program Studi Agribusiness Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Program Studi Ilmu Tanah Dibacakan oleh Koordinator Program Studi Kepada Ibu Dr. Gusmini SPMP Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Dibacakan Biodata Disudah 3 Tahun 2021 Program Studi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Ilmu Tanah Nahrul Fadri Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Mas Rial Predikat Lulus Sangat Memuaskan Anissa Islami Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Mudril Predikat Lulus Sangat Memuaskan Novela Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Mukli Predikat Lulus Sangat Memuaskan Dinda Suryani Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Suwirman Predikat Lulus Sangat Memuaskan Mifta Khairun Nisa Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Edi Winarno Predikat Lulus Sangat Memuaskan Lusan Nesya Putri Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Safrizal M. Nur Predikat Lulus Sangat Memuaskan Pisa Yulia Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Sahrul Predikat Lulus Sangat Memuaskan Panji Wicak Wicak Sono Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Suparno Predikat Lulus Sangat Memuaskan Vivi Susanti Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Ngadmin Predikat Lulus Dengan Ujian Demikian Biodata Wisuda Tiga Tahun 2021 Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Ilmu Tanah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Program Studi Agro Eko Teknologi Kampus Tiga Dharmas Raya Dibacakan Oleh Koordinator Program Studi Kepada Bapak Doktor Insinyur Edwin SP Disilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya bacakan Biodata Wisuda Tiga Tahun 2021 Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agro Eko Teknologi Kampus Tiga Damas Raya Gustina Linasari Tahun Masuk 2014 Nama Orang Tua Sutopo Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Asma Pani Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Zainal Arifin Peridikat Lulus Memuaskan Satrio Hurisa Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Ben Hur Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Wajri Kurniawan Tahun Masuk 2015 Nama Orang Tua Pauzan Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Sari Anggraini Putri Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Peridikat Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Arjunawati Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Muhammad Aris Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Serina 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 Diawati Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Murni Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Indah Permatasari Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Asril Edward Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Seri Sandra Amelia Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Samsir Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Ferdi Ansah Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Sabri Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Safri Yonedi Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Rinaldi Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Nori Helpita Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Jamaludin Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Sabta Desmana Akhironi Manurung Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Rusman Manurung Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Rifki Mahenza Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Mahri Henry Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Zul Zulkifli Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Muslim Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Alprian Alprian Alpred Siahan Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Halasan Siahan Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Ilham Ilham Akbar Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Ali Akbar Ali Bakar Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Ilham Ridwan Zulfira Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Zulfri Andreas Esos Peridikat Lulus Sangat Memuaskan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Dukatuh Program Studi Proteksi Tanaman Dibacakan Oleh Koordinator Program Studi Kepada Ibu Doktor Yul Mirayanti SSIMP Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Biodata Wisuda 3 Tahun 2021 Pakul Kerspertannya Prodi Proteksi Biodata Wisuda 3 Fakultas Pertanian Program Studi Proteksi Tanaman Universitas Andalas G.V. Zulmiati Lanur Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Tasril Predikat Lulus Sangat Memuaskan Benih Benih Rahmadani Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Erdison Predikat Lulus Sangat Memuaskan Naila Tulfadillah Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Ozer Predikat Lulus Sangat Memuaskan Hayatul Aini Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Marlius Predikat Lulus Sangat Memuaskan Heni Sonia Febrianti Holeng Tahun Masuk 2016 Nama Orang Tua Nikolas Holeng Predikat Lulus Sangat Memuaskan Muhammad Fadil Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Darumin Predikat Lulus Dengan Pujian Yolma Henra Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Harmon Predikat Lulus Dengan Pujian Suci Nur Afelan Tahun Masuk 2017 Nama Orang Tua Afrizal Predikat Lulus Dengan Pujian Demikian Biodata Wisuda Tiga Tahun 2021 Fakultas Pertanian Program Studi Proteksi Tanaman Wabilai Taufid Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lagu Dian Pertanian Taufid Atau di dusun sepi vela kami mengabdi jadi dian petani yang hidupnya ironi yang hidupnya ironi dari panggilan luhur rela kami berlumpur di bawah sang mentari wajah tetap berseri kami cinta pertanian kami cinta pertanian cinta pertanian cinta pertanian prihat tubuhnya usang namun baginya puri prihat radangnya bersang namun baginya nadi mari kawan berbakti mari kawan mengabdi mari coba ranungkan nanti petani rawa namun ia harapan di dalam kehidupan kami cinta pertanian kami cinta pertanian cinta pertanian cinta pertanian fakultas pertanian Universitas Andalas siap memajukan pertanian dan mensejahterakan petani Indonesia kami para dosen dan alumni fakultas pertanian Universitas Andalas siap bersama petani membangun negeri lihat gubuknya usang namun baginya puri namun baginya nadi mari kawan berbakti mari kawan mengabdi namun baginya nadi mari kawan berbakti mari kawan mengabdi di dalam kehidupan kami cinta pertanian 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 Bintang Aktifis Kampus Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kepada Wakil Dekan III, Bapak Dr. Insinyur Revli Naldon MSI, disilahkan untuk membacakan nama-nama Bintang Aktifis pada wisudatiga tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami bacakan Bintang Aktifis Kampus untuk wisuda tiga Fakultas Pertanian Universitas Andalas pada tahun 2021. Pertama, Muhammad Habibullah Luzah, dari Himagrota, Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dari Program Studi Agro Teknologi. Kedua, Reda Sari, dengan lembaga Himagrota Fakultas Pertanian dari Program Studi Agro Teknologi. Yang ketiga, Widya Fitri, dari AGITC Fakultas Pertanian, dari jurusan dari Prodi Agro Teknologi. Yang keempat, Faiy Afifah, dari ALCC Fakultas Pertanian, Program Studi Agribusiness. Kelima, Nurefni Azizah, juga dari ALCC Fakultas Pertanian, dari Program Studi Agro Teknologi. Yang keenam, Rengga Septyadi, dari For Studi Fakultas Pertanian, Program Studi Agro Teknologi. Yang ketujuh, Habibur Rahman Malik Alhamdha, dari lembaga Badan Eksekretif Mahasiswa, KM Fakultas Pertanian, Program Studi Agro Teknologi. Delapan, Desi Pramidasari, dari lembaga GMIT, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Tanah. Maaf, dari Program Studi Agro Teknologi. Yang sembilan, Vivi Susanti, dari GMIT Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Tanah. Sepuluh, Asma Pani, dari UKO Fakultas Pertanian, Kampus Tiga, Program Studi Agro Eko Teknologi. Sebelas, Panji Wicaksono, dari Badan Eksekretif Mahasiswa, Program Studi Ilmu Tanah. Terakhir, dua belas, Purwatul Wuska, dari Lembaga Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, atau Himasekta, Program Studi Agribisnis. Demikian, nama-nama Bintang Aktivis, pada Wisuda Tiga, tahun 2021. Terima kasih. Kata sambutan, oleh Ketua Badan Eksekretif Mahasiswa, Fakultas Pertanian, kepada Saudara Audi Gunawan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, Rasulullah, Bilhuda, Danilhak, Lizirahu, aladzini, Kulihi, walaukari, al-kafirun. Asyadu'Allah, ilahina Allah, wa asyadu'ana, mahamudan, abduku, al-rasulu, la nabiya, ba'da, ma'amadu. puji syukur kerera Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita pada acara wisuda 3 Kultas Petanian Universitas Andalas tahun 2021 dalam kondisi pandemi kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang semestinya diharuskan untuk dilaksanakan untuk wisudawan-sidawati dauni-sidawati Kultas Petanian Salawat salam marilah kita curahkan buat Nabi Muhammad Allahumma sallallahu alaihi wa'ala wa'ala alihi wa'ala baiklah yang terhormat kepada Bapak Ikan Kultas Petanian Bapak Doktor Insinyur Indra Bipa MSI yang kami hormati Bapak Wakil Dekan I Bapak Doktor Insinyur Agustian yang kami hormati Bapak Wakil Dekan II Bapak Doktor Insinyur Yahirwandi MSI yang kami hormati Bapak Wakil Dekan III Bapak Doktor Insinyur Bapak Doktor Insinyur Agustian dan Bapak Wakil Dekan II dan kami hormati Pimpinan Ikatan Alumni Fakultas Petanian Yunan dan yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator Program Studi di Fakultas Petanian Universitas Andalas dan juga kepada orang tua dari Uda Uni Wisudawan Wisudawati dan terkhusus kepada Uda Uni Wisudawan Wisudawati Wisudat III Kultas Petanian Universitas Andalas tahun 2001 Dalam acara Kegiatan Wisudat III Fakultas Petanian Yunan tahun 2001 kali ini Kali lagi kami selaku mahasiswa mengharap banyak kepada Uda Uni yang hari ini telah disudakan dan telah lepas jabatannya ataupun statusnya sebagai mahasiswa di Fakultas Petanian Yunan setelah pasca mahasiswa ataupun pasca kampus semoga ilmu yang dipelajari selama menjadi mahasiswa kelak pasca kampus bisa menjadi orang-orang yang motor penggerak bagi bangsa ini bangsa Indonesia terutama di bidang pertanian karena dari gerakan mahasiswa bisa membuktikan dan bisa menjadi hal yang besar bagi bangsa dan gerakan alumni juga dan sebagai mahasiswa dulunya menjadi penggerak setelah mahasiswa seperti kami ini yang lagi melaksanakan perjuangan untuk menjadi pasca mahasiswa ataupun pasca kampus dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Uda Uni Wisudawan Wisudawati karena selama berhidupan sebagai mahasiswa kami mungkin banyak mendapatkan arahan ataupun saran serta nasihat kepada junior seperti kami untuk melaksanakan berbagai kegiatan di kampus baik itu kegiatan akademik maupun kegiatan ekstra kurkuler yang dahulu pernah kita lakukan secara bersama dan sering-sering kita berdikusi secara bersama tentang kegiatan di kampus di Fakultas Petanian Universitas Andalas semoga hari ini menjadi hari terbaik dan untuk hari-hari ke depannya jadi yang lebih baik untuk Uda Uni Wisudawan Wisudawati di Wisudatiga tahun 2021 ini banyak maaf saya mohon maaf sebesarnya terima kasih atas perhatiannya wabillahi taufiq wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata sambutan oleh Wakil Wisudawan Fakultas Pertanian kepada Saudara Rengga Septiadi SP disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suatu kehormatan bagi saya untuk memberikan sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini dan mewakili Wisudawan Wisudawati Poriode 3 tahun 2021 Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang saya hormati Bapak Ibu Dosen dan Bapak Ibu Civitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan hadirin tamu undangan dan wali pendamping wisudawan wisudawati periode wisuda 3 Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan yang saya banggakan rekan-rekan wisudawan wisudawati periode wisuda 3 Fakultas Pertanian Universitas Andalas pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena pada hari yang bersejarah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara wisuda 3 Fakultas Pertanian Universitas Andalas tanpa halangan apapun hadirin yang saya hormati diterima dan menjadi mahasiswa pertanian adalah sebuah prestasi dan sebuah kesuksesan untuk kita begitu pula dengan berhasilnya kita menyelesaikan studi dan menjadi seorang sarjana ini juga prestasi dan kesuksesan selamat bagi kawan-kawanku semuanya kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing mengajari mengarahkan selama kami belajar dan telah menjadi orang tua kami di perguruan tinggi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai mahasiswa banyak kesalahan dan kekurangan kami selama belajar tentu akan menjadi pelajaran berharga buat hari-hari kami yang akan datang tanpa keikhlasan Bapak dan Ibu sekalian dapat dipastikan proses belajar kami mengalami kendala tidak ada kata-kata selain ucapan terima kasih untuk semua yang dilakukan tanpa pamrih yang mengajarkan kami banyak hal sampai kami pasih terima kasih Bapak Ibu dosen terkasih rekan-rekan wisudawan wisudawati yang berbahagia mari sama-sama kita memberikan ucapan terima kasih kita kepada ayah dan ibu kita beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan terbesarnya berupa kepercayaan dukungan moral dan juga semangat untuk kita yang menjadikan kita senantiasa ingat bahwa kita disini ada untuk melaksanakan amanah dari mereka ayah ibu kalian layaknya pelita sebagai penerang hidup ibarat cahaya lilin yang selalu setia menerangi setiap sudut jalan dan sebagai semangat yang menjadi motivasi untuk tetap kuat supaya kita terus melangkah maju hari ini izinkan kami memberikan obat penawar di tengah lelah lelahmu suatu saat akan menjadi lilah lilah yang menghadirkan suatu berkah dan mari kita syukuri dengan membacakan hamdalah kami tahu walaupun kami dapat memberikan berjuta harta namun itu semua tidak akan cukup untuk membalas kasih cintamu ayah, ibu sekali lagi terima kasih dari anakmu yang terkasih untuk kawan-kawan wisudawan wisudawati yang saya banggakan saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah kita raih hari ini apapun predikat kelulusan kita kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik yang dapat kita capai saksikanlah bahwa hari ini tidak hanya rekan-rekan wisudawan wisudawati yang dapat tersenyum tapi lihatlah orang-orang yang berada di samping kita dan di kiri kita yang selama ini berjuang di belakang kita untuk membiayai kita telah dapat tersenyum bahagia karena pada hakikatnya apa yang menjadi kebahagiaan kita adalah sebuah kebahagiaan bagi mereka kita patut bersyukur dan bangga telah menyelesaikan satu amanah dari mereka kita telah bisa membuat mereka tersenyum bahagia dan sekarang akan menjadi tugas kita untuk membuat mereka terus tersenyum dan air mata mereka itu adalah sebagian besar yang harus kita hapus melalui apa yang telah kita dapatkan di pergeruan tinggi ini rekan-rekan wisudawan wisudawati yang saya banggakan hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita melainkan hari ini adalah langkah awal untuk perjuangan lain yang telah menanti kita kita termasuk sebagian dari ujung tombak Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan fakultas oleh karena itu silaturahmi dengan almamater dan sesama alumni jangan sampai terputus tetapi terus kita bina sehingga Fakultas Pertanian menjadi lebih baik dari waktu ke waktu kelulusan dan perpisahan adalah suatu keniscayaan yang harus dihadapi dengan dewasa selamat wisuda untuk kita semua dan sampai berjumpa lagi di masa kesuksesan sebelum saya mengakhiri sambutan ini saya meminta maaf kepada wisudawan wisudawati jika sambutan ini belum mewakili apa yang ada di dalam hati kalian bila tidak ada yang berkenan di hati saya memohon maaf demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas kekilafan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata sambutan oleh wakil orang tua wisudawan wisudawati kepada Bapak Ozer orang tua dari Saudari Nailatul Fadila SP disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat dekan Fakultas Pertanian Universitas Unan Padang beserta wakil yang terhormat para dosen dan staf atau para pengajar di Fakultas Pertanian Unan yang terhormat para cipitas akademika di Fakultas Pertanian Unan Padang yang terhormat para wali wisudawan dan wisudawati dan yang kami sayangi anak-anak kami yang hari ini tentunya merasa sangat bahagia begitu juga dengan kami Alhamdulillah untuk saat ini kami sangat menghargai perjumpaan kalian dan kami selaku orang tua memohon maaf kalau seandainya ada kurang yang kurang dari kami selaku orang tua dengan segel segenap latar belakang kehidupan kami mohon maaf kami hanya melakukan tanggung jawab dengan rasa sayang dan ikhlas yang setulus-tulusnya dengan berharap kalian bisa hidup lebih baik di masa depan pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan rasa terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang terkait khususnya tentang pendidikan anak kami yang selama beberapa tahun ini kami titipkan di Unan Padang mungkin anak-anak kami ini salah dalam bersikap bertindak kami mohon maaf karena kami memandangnya itu adalah sebagian dari perjuangan mereka karena merupunya rasa tanggung jawabnya kepada kami selaku orang tua khususnya bagi anak-anak kami kami tidak berharap banyak kepada kalian yang kami lakukan tulus dan ikhlas untuk selanjutnya kalian akan menghadapi sebuah kehidupan nyata yang sebenarnya walaupun hari ini kalian sangat bahagia tapi segeralah persiapkan mental dan jiwa kalian ikhlaskan hati perbaiki amat dan ibadah kalian lakukan sesuatu yang bisa kalian lakukan dengan ikhlas karena insya Allah dengan ikhlas ikhlas pula lah kehidupan yang akan datang kepada kalian tidak banyak yang kami bisa sampaikan disini kami berharap bersiapkanlah mental kalian untuk menghadapi masa depan karena proses kehidupan kalian sesungguhnya baru saja dimulai dari sekarang itu saja yang dapat kami sampaikan terlebih terkurang kami mohon maaf kami sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata sambutan oleh dekan fakultas pertanian kepada bapak dokter insinyur indradwi pa ms disilahkan terima kasih terima kasih selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam sejahtera yang satu wakil dekan dua wakil dekan tiga yang saya hormati ketua jurusan kaprodi S3 kaprodi S1 yang hadir pada saat ini yang saya hormati juga gubernur BEM fakultas petunia nukandala saudara Audi beserta jajarannya yang saya hormati yang saya hormati orang tua dari Biyusudawan Biyusudawati yang bergiat dan yang saya hormati Ananda Biyusudawan Biyusudawati yang berbahagia puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberikan kesihatan walaupun dalam kondisi pandemi saat ini kepada jenjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita mendapat syafaat di akhirat nantinya amin amin ya Rabbul Alamin Bapak Ibu Biyusudawan yang berbahagia baik yang hadir secara online ini sudah menjadi hukum alam bahwa kita di setiap pertemuan pasti ada perpisahan namun perpisahan tersebut bukanlah berarti kita harus benar-benar berpisah tanpa bertemu lagi seperti pepatah lama kita berpisah bukannya bercerai sebagai pimpinan fakultas petanian saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Ananda meraih gelar sarjana magister dan dokter semoga dengan gelar yang ada yang Anda capai dapat membawa manfaat bagi pribadi keluarga masyarakat dan berguna bagi masyarakat selama mengikuti proses pembelajaran di fakultas pertanyaan dan alas banyak dekal yang telah didapat baik di ruang kuliah maupun dalam kegiatan ekstra kurikuler semoga BKU ini dapat digunakan oleh Ananda untuk mengarungi kehidupan berikutnya yaitu kehidupan yang nyata di masyarakat yang penuh dengan tantangan dan persaingan pelaku pimpinan fakultas saya mohon maaf jika selama berinteraksi melalui proses pembelajaran di fakultas pertanyaan ini kami banyak kekurangan dan kesalahan begitu juga sebaliknya kami pun sudah memaafkan jika ada kesalahan dari para Ananda semuanya Bapak Ibu hadiran yang berbahagia Alhamdulillah pada wisuda prodi ketiga ini kita telah memsuda sebanyak 89 orang yang terdiri dari 2 orang program dokter 8 program magister dan lebih kurang sebanyak 79 orang program sarjana dan kepada orang tua ataupun disudawan kami juga mengucapkan selamat atas berhasilan putra putri Bapak dan Ibu yang telah menyelesaikan studinya di fakultas pertanian Miltas Andalas dengan selesainya studi putra putri Bapak Ibu dengan ini mereka kami kembalikan lagi kepada Bapak kami mohon maaf jika tidak dapat bertemu secara langsung pada acara di sudah ini karena kita masih dalam pandemi covid-19 ini namun kita masih bisa bertatap muka melalui video walaupun kita bertemu secara virtual itu tidak akan mengurangi bagaimana suasana di sudah seperti biasanya para kesudawan yang berbahagia setelah Anda resmi di sudah hari ini dan Anda berhak mengadang gelar serjana magister dan dokter maka banyak tantangan ke depan yang harus Anda aklukkan seperti panglima terhebat yang kita miliki di negeri ini yaitu General Sudirman pernah berkata jangan bimbang menghadapi bermacam-macam persoalan karena semakin dekat cita-cita yang kita tercapai maka akan semakin berat persoalan yang harus kita alami yakinlah bahwa setiap persoalan pasti ada ikhmat dan membuat kita menjadi lebih dewasa selain dari pesan General Besar Sudirman di atas saya juga mau mengingatkan kepada Anda semuanya bahwa dengan wisudah ini maka perjuangan hidup Anda semua baru saja dimulai kepada wisudawan dan sesuatu yang saya hormati diharapkan Ananda semua setelah wisudah ini segera untuk melakukan aktivitas baik itu melamar pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan itu sendiri atau menjadi pengusaha jangan cepat puas dan setelah wisudah ini segeralah melakukan sesuatu untuk membangun masa depan Ananda baik dengan mencari pekerjaan yang baru yang mempunyai jiwa keberasaan bisa melansunkan atau memikirkan atau membangun usaha yang dilakukan untuk itu kami untuk yang ingin menjadi abdi negara atau ASN pendaktarannya baru ditutup lebih kurang dua minggu atau tiga minggu yang lalu dimanapun mungkin kesempatan untuk tahun ini belum bisa Anda coba mungkin di lain kesempatan itu bisa Anda coba harapan kami tentu Anda jangan memilih pekerjaan saudara harus bekerja keras untuk mengujukan masa depan saudara yang indah jika saudara bekerja keras tidak ada yang tidak mungkin karena Allah telah mengatakan bahwa tidak akan mengubah nasib sesuatu selain kita berjuang mengubah nasib kita sendiri dunia ini tidak ada yang namanya keberuntungan karena keberuntungan terdiri dari sembilan persen adalah kerja keras dan lima persen adalah kesempatan karena itu keberuntungan hanya akan terjadi jika kita mempunyai kemampuan dengan bekerja keras dan memiliki kesempatan nothing is impossible tidak ada yang tidak mungkin jika kita ingin bekerja selas para wisudawan yang saya hormati walaupun Anda semua sudah menjadi alumi kami harapkan silaturahim kita selalu terjaga seperti yang saya sampaikan sebelumnya berpisah bukannya bacarai bagi orang yang di luar Sumatera Barat jika lama kita artikan bahwa pisah bukan berarti bacarai kami harapkan silaturahim kita akan tetap terjaga dengan baik kita memiliki wadah ikatan alumi fakultas pertanian unit sandalas atau disingkat dengan IKA FUA yang diketuai oleh Pak Gubernur Mayerdi Ansar yang terakhir Bapak Ibu dan Ananda semuanya yang berbahagia demikianlah yang dapat saya sampaikan sekali lagi kita saling mengingatkan untuk tetap melaksanakan protokol kesiapan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini kita sama-sama berdoa agar pendiri ini segera berakhir amin amin ya Rabbul Alamin lebih dan kurang yang saya mohon maaf saya akhiri waduh topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penyerahan alumni wisudatiga tahun 2021 dari dekan fakultas pertanian Bapak Doktor Insinyur Indra Dwi Pak MS yang didampingi oleh Ketua Senat Fakultas Pertanian Universitas Andalas Bapak Profesor Insinyur Rudy Febrian Shah MSC PhD kepada DPP Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang diterima oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bapak Doktor Ferdinal Asmin SPMS Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Sabtu 14 Agustus 2021 Kami Tasnama Pimpinan Fakultas Pertanian Menyerahkan Sebanyak 89 Orang Alumni Fakultas Pertanian Kepada Wakil Sekjen DPD IKA FWA Fakultas Pertanian Bapak Doktor Perdina Asmin Mohon Ini Diterima Oleh IKA FWA Fakultas Pertanian Terima kasih Kami Mengwakili DPP IKA FWA Menerima Alumni Baru Fakultas Pertanian Menyukur Sandalas Semoga Bergabung Alumni Baru Bermanfaat Bagi Kita Semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lagu Bagimu Negeri Diikuti Seluruh Hadirin Hadirin Dimohon Berdiri Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Wabarakat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton